hai oke guys dari video ini sebelumnya komputer gua nggak mau nyala karena kemarin gua habis bersihkan dan gua nggak sengaja cabut yang biru-biru ini Hai ya yang biru-biru ini ada di dekat tempat speaker sorry nggak fokus jadi biru-biru ini jangan kalian cabut ataupun kalian pindahkan karena biru-biru ini dia itu terkoneksi ya antara dua itu dia akan terkoneksi jadi kalau ini dicabut di dalam ini ada besi Hai nah besinya ini terkoneksi jadi kalian kalau dicabut maka komputer kalian tidak akan menyala padahal masalahnya spele doangnya hanya itu aja dicabut dan tidak mau menyala komputer karena gua udah coba-coba baterai biosnya gua cabut dan lain-lain gua cabut ram mungkin bermasalah ternyata bukan ternyata hanya ini saja karena gua kepikiran Oh ya itu gua cabut biru-biru itu gua pindahin dan gua coba kembalikan ke tempat itu ke tempat semula untung gua ada fotonya ya jadi gua lihat fotonya dan akhirnya kembali makanya untuk membersihkan komputer biasakan sebelum dicabut kabel semua kabelnya kalian foto terlebih dahulu mungkin juga kesedot oleh debu bisa jadi ini ya bisa saja kesedot oleh alat penyedot debu dan hilang ya jadi seperti itu untuk komputer yang tidak mau menyala sebenarnya nyalanya tombol ini lampu ini nyala ini lampu power lampu power menyala tapi ketika kita tekan tombol power di CPU dan tidak mau menyala permasalahnya spele hanya itu aja oke kalian silahkan coba jika komputer kalian tidak menyala kalian bisa cari tahu apakah biru-biru ini terpasang di bagian spekker ini ya kalau tidak terpasang kalian harus pasang ini ya ataupun kalau bermasalah lainnya kalian bisa bawa ke tempat servisi biasanya motherboard tidak rusak dan yang lainnya tidak rusak Oke sekian video kali ini terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya bye